Halo sahabat lebah dimanapun kalian berada kali ini TMW channel akan mencoba menyaksikan pemanenan lebah abis melifera ya kebetulan salah satu temen kita mempunyai peternakan lebah melifera yang disini sekitaran lima puluhan kotak dan dikesempatan kali ini TMW channel diberi kesempatan untuk mengikuti proses pemanenan lebah abis melifera di kebun durian kebun durian yang sedang berbunga lebat-lebannya ini sangat cocok untuk angon atau membudidaya lebah abis melifera ini di kendal ya sebagai apa ya sebagian ikut kendal sebagian sudah ikut Semarang tepatnya di daerah cangkiran ya cangkiran ini ya nah ini contohnya saya sampai sana sudah panen sudah tinggal beberapa kotak yang belum dipanen nah ini kita masih diberi kesempatan untuk melihat prosesnya ya ini contohnya sangat tebal sekali lebahnya ya masih kali ini TMW channel hanya bisa meliput bagaimana prosesnya bagaimana pengolahannya madu lebah abis melifera ini dia ternyata lebahnya gede-gede tidak seperti lebah liar serena ya yang biasanya kan kita membuat video dari lebah liar abis serena kali ini kita melihat langsung proses pemanenan lebah abis melifera melifera itu lebah dari Asia yang sangat cocok tipu didayakan di daerah tropis contohnya di Indonesia apalagi di Indonesia ini sangat-sangat melimpah sekalian nektar dan tumbuhan liar ini dia prosesnya kita bisa ikuti langsung selamat menikmati 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 tetapi untuk saya pribadi yang berkendala modal saya hanya bisa membudidaya lebah liar api serena yang hanya bisa kita temui di daerah binanasi masing-masing yang tidak bisa sembarangan ini kalau seperti ini sudah pasti kita diajar habis-habisan diantuhi disengati jadi apa namanya lebah melibera itu tergolong cina yang agak cina bukan cina beneran tapi agak cina yang namanya lebah pasti nyengat pasti bersengatnya apalagi jika diganggu predator baik predator liar maupun yang berkepala hitam ya ini kebanyakan predator yang berkepala hitam oke 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 kita lanjut terus prosesnya bagaimana iya ini dia kita slow kita slow motion dia terlihat seperti apa namanya dia terlihat seperti pesawat pesawat guys ya ini dia iya ternyata sangat menarik proses pemakaian lebah habis melibera ini sangat-sangat menarik oke istimewa 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 sekali maseh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kali ini saya mendapat kesempatan untuk memegang atau melihat prosesnya atau melihat memegang sarangnya seperti ini ini dia ini saya sendiri diberi kesempatan untuk memegang seperti ini kira-kira ya itu sarangnya madunya yang ada di atas sangat menarik sangat istimewa istimewa sekali oke ini semua sudah kita panen ini setelah kita panen kita tiriskan setelah kita tiriskan apa namanya setelah kita tiriskan ya kita kembalikan lagi ke sarangnya kembalikan lagi ke tempat semula biar diisi madu lagi jika vegetasi melimpah di daerah kami ini khususnya di kebun turian atau di kebun-kebun lainnya yang vegetasinya melimpah bisa 10-15 hari sekali panennya jadi sangat menggirukan ya teman-teman prosesnya bagaimana tidak sekali panen aja ini sekitar 50-an kotak dapat kurang lebih satu pintal madu madu ini kemudian madu durian bunga nektar duriannya apalagi yang vegetasinya melimpah dan koloninya banyak pasti sangat-sangat banyak pula madu yang kita peroleh juga ya ini orangnya kebetulan sangat baik kita diajak panen melihat prosesnya melihat cara pemerasannya dan kita sangat bersyukur mempunyai salah satu teman yang baik hati sekali ya semoga sukses selalu selamat menikmati 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 ini sangat menarik sangat-sangat membuat kepingin mempunyai peternakan lebah sendiri ya seperti ini sangat-sangat istimewa bikin adem Oke ya yang penting mangan dulu madang se masalah rewang nomor loro mangan disit makan dulu ya masalah rewang nomor loro sepenting warek mangan disit mangan se masalah rewang nomor loro rewang nomor loro ya sepenting mangan Oke dia proses penerisan madu pemerasan madu sampai selesai ya ini dia kemudian kita giling ya seperti ini ya di slow slow ya biar kelihatan jelas ya ini prosesnya sangat-sangat menarik istimewa ini sangat steril juga jadi jangan diragukan kualitas madunya Oke ya ini dia seperti ini dia Iya kita puter-puter sampai pusing sampai madunya keluar semua jadi setelah kita puter-puter nanti madunya keluar dan apa yang terjadi kita lihat selanjutnya ini dia Oke sip ini dia lah ini dia ini dia madunya sangat-sangat kental sangat-sangat manis-sangat manis manis seperti saya seperti malikai kedal hitam hitam manis Iya oke 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 lanjut 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 ya apa yang terjadi Iya mantap Mas eh mantap sekali mantap 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 luar biar 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 bi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati